Halo teman-teman, di video ini kita memperbaiki inputan yang ada di rinci jual Nah disini kita hanya menaruh harga jualnya saja, sementara harga jual ini kan sudah ada di tabel produk Nah jadi ini tidak boleh lagi, namanya sama ya Nah disini kita tetap harus tampilkan harga jual Disini ya harus kita simpan Kenapa? Karena nanti suatu waktu ada perubahan harga Di data rinci jualnya itu tidak akan berubah lagi ya Tetap harganya harga sesuai transaksi saat itu Sehingga tidak menyebabkan kekacauan terhadap laporan penjualannya ya teman-teman Nah sekarang kita coba kembali lagi ke sini Perbaiki ini Harga jual Harga jual ini Harga jualnya itu ganti saja dengan nama Harga ya Ganti saja dengan nama harga Jangan disamakan ya Jangan disamakan Jangan disamakan Agar tidak Nanti tidak Terjadi ke kekeliruan ya Kekacauan terhadap data Nah terus Harga Nah kita tambahkan modal ya disini ya After harga Kemudian After kode produk ya After kode produk Kita tambahkan satu buah field Dengan nama Modal ya Modal Nah ini integer 11 Oke 0 Oke yes Save Oke Nah tambahkan modal Harga Kemudian Ini total harganya ya Total harga Oke total harga ya Kemudian Keuntungannya Agar kita mudah mencari nanti ya Untuk Keuntungannya Struktur Untung ya After total harga Total harga Nah untung ya Kita buat aja untungnya Untung atau profitnya ya Itu Pacar Ini 11 Terus ini 0 nya Save Juga ya Oke Nah Ini kan kosong ya Ini semua data Saya Hapus lagi ya teman-teman Saya kosongkan lagi Seluruh datanya Delete Yes Kemudian Di Product Ini product Eh bukan produk ya Jangan sampai salah delete Tabel jual ya Nah ini hapus Delete lagi ya Kita delete Semuanya Delete aja Yes Oke Terus Nah sekarang kita perbaiki disini ya Nah ini saat memanggil Datanya Enter Eh Bukan ini Ini datanya Saya dipanggil Oke Nanti Tampil disini Cuman Kita butuh Memanggil juga Di penjualan Di penjualan Itu Yang namanya adalah Kita ke Ini dulu lah Penjualan ya Kita ke penjualan Mana dia Ke penjualan Ini kita Perbaiki ya Nah Ini kita tambahkan ya Nama satuan Harga jual Ini harga beli ya Harga Beli Oke ini juga Tambahkan harga Harga beli Harga Harga beli ya Oke ini untuk Modalnya ya Agar kita Bisa dengan mudah Mencari keuntungannya Per produknya ya Dan Terus Oke ini harga beli Harga beli Oke Harga beli Itu kita tampilkan dulu Disini Nanti itu Inputannya kita Hidden ya Nah kita taruh dulu Disini V Penjualan Oke Mana inputannya ya Teman-teman Nah ini inputannya Kita taruh aja Disini dulu Input ya Input Input Kita taruh aja Disini dulu Name Name Itu tetap Name nya adalah Harga Beli ya Harga beli Terus Name nya Harga beli ya Oke Oke ini coba kita Lihat dulu Hasilnya Nah ini dia ya Teman-teman Nah ini kita hidden Nanti ya teman-teman Ini kita hidden Nah harga beli Itu kita munculkan Disini Yang bawah Nah ini Cari produk Ini Harga jual Ini tambahkan Name Harga beli ya Harga beli Harga Beli Oke coba kita Tampilkan Kita coba Cari dulu Kita coba dulu ya Pilih Enter Nah muncul ya Harga beli nya Nah ini kita hidden Ini kita hidden Datanya Kita hidden ya Tipe hidden Mana dia Nah ini dia ya Ini kita hidden Tipe Hidden ya Oke Kalau dari hidden Nah dia balik lagi Itu tersembunyi ya Teman-teman Datanya Nah nanti kita Coba tampilkan Disini ya Untuk Apanya Penjualan View chart View chart ya View chart Oke ini kan Masih kosong ya Nah ini Jangan diisi dulu ya Teman-teman Chartnya Karena kita belum Menambahkan Yang namanya Ke keranjangnya Oke kita tambahkan Disini Oke kita tambahkan Di bagian Ini ya Di bagian ini Mana dia Ini Harga beli Oke Ini harga jual Name nya harga jual Oke Name nya harga jual Terus Teman-teman Ke penjualan Kontrollernya Ini insert chart ya Nah insert chart Tambahkan disini ya Ini price Sebagai harga jual Ini Tambahkan disini Apa namanya tuh Modal ya Modal Itu sebagai harga Harga beli nya ya Harga beli Di name input nya tadi Harga beli Oke kita coba Input ya Kita coba input Oke kita coba input Enter Enter Oke kita lihat disini Nah harga modal ya Masuk ya modal Modal Ya Ini price harga Oke Nah udah Udah cocok ya teman-teman Udah masuk Terus kita tambahkan lagi Produk nya Yang ini Enter Enter Oke Berarti nanti akan berkurang juga Stoknya Oke Kita simpan ya Kita simpan Nah untuk disimpan Teman-teman perbaiki lagi Untuk Penyimpanannya Disini ya Insert Insert chart Bukan Nah ini Simpan transaksi ya teman-teman Jadi teman-teman simpan disini Yang namanya Harga jual Ini harga jual ini Ganti dengan harga ya Oke Itu diambil dari price Terus Total Total harga Kemudian Modal ya Teman-teman Nah modal Modal Ya Ini nama field yang ada di Rinci Rinci jual Nama field yang ada di rinci jual ini Ya modal Ya Kita agak taruh Modal Modal Nah modal itu kita ambil dari Ini harga 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 beli ya Beli Nah ini Harga beli ya Modal Kemudian harga Eh modal Modal ya Option Ini Yang ini ya teman-teman Salah tadi Yang ini ya Modal Itu kita ambil dari Option Option Nah ini Options Options Terus Oke Options Nah options Terus modal ya Ini options Options Ini options Jangan sampai salah tulisannya Options Terus disini Kurung kotak lagi Modal ya teman-teman Oke Udah Udah ya Terus Kita Isi ini ya Ini Saya tambahkan lagi Produknya Misalnya beli Beli Sebanyak 5 ya 5 Oke Udah Nah oke Udah ya Oke Udah 5 Jadi disini juga 5 ya Nah 5 Nah terus Ini udah jelas Ada Belinya 5 Tadi Quotity nya Option nya Itu 5 ya Modalnya Tetap 36.000 Harganya 4.000 ya Nah kita cari Keuntungan ya Untung Keuntungannya Berarti Disini teman-teman Tambahkan Untung Ya Total harga Untung Itu didapat Dari Harga 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 Ya Keuntungan itu Harga Dikurang Modal Dikurang modal Harga Dikurang modal Nah ini Kita Kasih kurung Harga Dikurang modal Kemudian Dikali Quantity Ya Quantity Kali Quantity nya Oke Udah Dapat ya Nah jadi Harga Dikali Harga Modal Eh dikurang modal Itulah Keuntungan Per Pisisnya Terus Dikali Jumlah Quantity nya Nah oke Oke ya Kita coba Simpan Datanya Pembayaran 300 ribu Oke Simpan Data berhasil Disimpan Terus Kita Lihat Disini Nah Maka kita Akan Mendapatkan Keuntungan Dari Penjualannya Ya teman-teman Kita coba Kalikan ya Kalkulator Kita coba Kalikan Kalkulator Nah Harga Harga 43 ribu 200 Dikurang 36 ribu 36 ribu Sama dengan 7 ribu ya Keuntungan Per Pisisnya Dikali 5 Kali 5 Nah 36 ribu Pas ya Jadi kita Bisa mendapatkan Hasil Keuntungannya Nah Jadi kita Untuk video berikutnya Itu akan Lebih mudah Membuat Laporan Penjualannya Nanti akan Bisa kita Melihat Berapa Keuntungan Dari transaksi Per hari Per bulan Dan Pertahunnya Oke Itu aja dulu Sampai jumpa Di video berikutnya Pertahunnya